Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat berjumpa lagi di channel JJ Otomotif untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengganti atau menyetting jam yang ada di dashboard panel speedometer mobil ya untuk posisi jamnya ada di sebelah sini ya ini jamnya ada di sebelah sini sekarang jam 1221 di sini tertera 1221 36 derajat ya wajahnya sangat panas saya sekarang ada di daerah Karawang oke untuk video kali ini hanya video singkat saja ya jadi tidak usah panjang lebar langsung saja bagaimana cara menyettingnya kita ke TKP oke untuk cara menyetting jamnya langkah pertama kita tekan tombol ini ya yang ada di sebelah kiri disini ada tombol 2 di sebelah kanan sebelah kanan ini dan di sebelah kiri jadi untuk menyetting jamnya kita gunakan tombol yang sebelah kiri ini caranya kita tekan untuk mencari menu jamnya tekan sekali dua kali tiga kali sampai ketemu ya Nah ini jadi kita berada di menu jamnya setelah kita temukan menu jamnya seperti ini lalu kita tekan dan tahan sampai eh keluar keluar kursor atau keluar blok hitam ya kita tekan dan tahan nah seperti ini telah keluar seperti ini kita tekan sekali-sekali kita tekan sekali-sekali sampai eh kita menemukan settingan jam yang tepat ya kita tekan sekali-sekali kita cari dulu sampai angka 15 karena ini yang keluar menit duluan jadi kita setting yang di menit 15 dulu ya seperti ini setelah itu kita diamkan sampai bloknya berpindah seperti ini baru kita tekan lagi untuk mencari nah angka 123 kita setting ke jam 1-15 misalnya ya ya seperti ini setelah itu kita diamkan sampai blok warna hitam hilang nah seperti ini kalau sudah seperti ini tandanya settingan sudah berhasil oke mungkin itu saja ya video sederhana atau video singkat dari saya kali ini mungkin yang selama ini masih bingung atau buat para pemula yang masih belum tahu cara menyetting jam mudah-mudahan video ini bisa membantu para pendara yang nonton saat ini ya terima kasih oke mungkin itu saja tidak usah panjang lebar sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa like share dan subscribe nya dan juga nyalakan loncengnya ya biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya jadi itu saja selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati